Cairan biru di jari, sebuah tanda pada musim pemilu, telah menjadi simbol yang tak terhindarkan dari setiap pesta demokrasi. Sebuah kode warna yang meresapi identitas dan menandai partisipasi dalam hak suara. Tinta pemilu bukan sekedar ritual, melainkan peraturan yang melekat, PKPU No. 14 Tahun 2023. Memberi petunjuk bahwa setiap tempat pemungutan suara akan dilengkapi dengan dua botol tinta berwarna biru tua atau ungu tua. Pasal usul tinta pemilu punya kisah yang unik. Dimulai dari India, kemudian diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Pada pemilu tahun 1955, India mengadopsi penggunaan tinta sebagai langkah preventif terhadap praktik curang. Dalam menghadapi tantangan pencurian identitas dan penyalahgunaan hak suara, India menjajaki solusi inovatif. Kolaborasi dengan Laboratorium Fisika Nasional India melahirkan formula tinta yang tahan lama. Menciptakan mode efektif untuk menandai partisipasi pemilih. Berkaitan dengan komposisi, tinta pemilu mengandung bahan sintetis seperti perak nitrat, akuades, dan gentian violet. Sekaligus memanfaatkan unsur alami seperti gambir, kunyit, dan getah kayu. Di Indonesia, muncul inovasi gambir kube. Hasil kerjasama antara Universitas Andalas dan PT Kudu Indonesia Jaya yang menjadi sumber cinta alami. Sejarah tinta pemilu menjadi cermin bagaimana inovasi dan keamanan menjadi fokus utama. Menciptakan simbol demokrasi yang tak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.